Intro Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Jumpa lagi kita di sini di dalam video suka-suka yang menguraikan tentang pengetahuan spiritual kali ini video ini berjudul Alam Manusia Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sebelum menjelaskan tentang Alam Manusia atau Manusia Bumi mari terlebih dahulu kita lihat secara singkat tentang Kama Bumi, Apaya Bumi atau Empat Alam Kemerosotan dan Kama Sugati Bumi Kama Bumi adalah alam kehidupan dimana makhluk-makhluk yang ada di dalamnya adalah makhluk-makhluk yang sangat terikat dengan Panca Indra selalu ingin memuaskan nafsu-nafsu Indrawinya Kama Bumi terdiri dari Apaya Bumi dan Kama Sugati Bumi Alam Manusia atau Manusia Bumi termasuk dalam Kama Sugati Bumi Apaya Bumi atau Empat Alam Kemerosotan adalah alam kehidupan yang menyedihkan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya mengalami penderitaan alam terbaik dari empat alam ini adalah alam binatang Kama Sugati Bumi adalah alam kehidupan dimana makhluk-makhluk yang ada di dalamnya menikmati kesenangan Indrawi kecuali di alam manusia atau manusia bumi dimana penghuninya yaitu manusia bisa menikmati kesenangan-kesenangan Indrawi maupun di derita-penderitaan hal ini sangat tergantung dari karma masing-masing dan bagaimana cara manusia bisa mengelola keinginan atau mengelola nafsu-nafsu Indrawinya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekarang akan diurekan tentang alam manusia atau manusia bumi alam manusia dalam bahasa Pali disebut manusia bumi manusia terdiri dari dua kosa kata yaitu mano yang artinya pikiran, batin dan usaha yang berarti tinggi, luhur, meningkat, berkembang manusia atau manusia adalah suatu makhluk yang berkembang serta kukuh batinnya yang tahu serta memahami sebab yang layak yang tahu serta memahami apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat yang tahu serta memahami apa yang merupakan kebajikan dan apa yang merupakan kejahatan Bapak Ibu Saudara dan Saudari manusia bertinggal atau hidup di empat jaman atau empat masa yaitu masa Utara Kuru Dipa masa Uba Widea Dipa masa Aparagoyana Dipa dan masa Jambu Dipa Umat manusia yang berada di masa Utara Kuru Dipa berusia sampai seribu tahun yang berada di masa Pobavi Dha Dipa berusia sampai 700 tahun yang berada di masa Aparagoyana Dipa berusia sampai 500 tahun sedangkan yang berada di masa Jambu Dipa berusia tidak menentu tergantung kater kebajikan serta kesilaan yang dimiliki pernah terjadi bahwa umat manusia tidak begitu mengindahkan kebajikan serta kesilaan sehingga usia rata-rata umat manusia menjadi sependek 10 tahun Bapak Ibu Saudara dan Saudari pada jaman Guru Agung atau pada jaman Tata Gata usia rata-rata umat manusia ialah 100 tahun diperkirakan bahwa setiap satu abad usia manusia memendek selama satu tahun karena Guru Agung telah mangkat sejak 25 abad yang lalu usia rata-rata umat manusia pada saat sekarang ini ialah 75 tahun Bapak Ibu Saudara dan Saudari seorang sama-sama Buddha yaitu orang yang mencapai tahap kebudayaan atau orang yang telah berhasil meraih penerangan sempurna dengan usaha sendiri dan memiliki pengikut tidak akan muncul apabila usia rata-rata manusia lebih pendek dari 100 tahun karena kesempatan bagi kebanyakan orang untuk dapat memahami kebenaran dhamma terlalu singkat tetapi juga tidak akan muncul apabila lebih panjang dari 100 ribu tahun karena kebanyakan orang akan merasa sulit untuk dapat menembus hakikat ketidak kekalan atau kevanaan hidup karena umurnya terlalu panjang seorang sama-sama Buddha hanya terlahirkan di masa Jambu Dipa tidak pernah terlahirkan di tiga masa yang lainnya apalagi di alam-alam kehidupan selain alam manusia Bapak Bapak Ibu Saudara dan Saudari Kitab Majima Nikaya bagian Mula Panasaka memberikan penjelasan secara rinci mengapa manusia mempunyai keadaan yang berbeda orang yang dalam kehidupan lampau suka membinasakan atau membunuh makhluk lain nistanya akan terlahirkan sebagai manusia dengan umur pendek yang suka menganiaya atau menyiksa makhluk lain nistanya akan dihinggapi banyak penyakit yang suka murka atau marah nistanya akan berparas buruk yang suka cemburu atau iri hati nistanya akan tidak berwibawa yang suka berdana atau murah hati nistanya akan memiliki kekayaan yang melimpah yang suka bersikap angkuh atau sombong nistanya akan terlahirkan di keluarga yang rendah yang tak gemar menimba ilmu pengetahuan atau memperdalam pengertian damah nistanya akan terlahirkan dengan sedikit kebijaksanaan demikian pula kebalikannya selaras dengan ilmu pengetahuan modern dalam agana suta disebutkan bahwa umat manusia di bumi ini adalah suatu hasil evolusi yang sangat panjang manusia bukanlah suatu makhluk yang pada saat pertama kali muncul atau pertama kali terlahirkan di dunia ini sudah berbentuk berupa atau berwujud seperti yang sekarang ini dalam wajangan tersebut juga dijelaskan bahwa bumi beserta isinya ini terbentuk dalam suatu proses yang amat panjang bukan diciptakan secara gaib selama enam hari pada sekitar enam ribu tahun yang lampau sebagaimana yang ditafsirkan dari suatu kitab suci bapak ibu saudara dan saudari demikianlah orian singkat tentang alam manusia atau manusia bumi bagi bapak ibu saudara dan saudari yang tidak sependapat atau tidak percaya dengan orian video ini kiranya berkenan untuk mengabekannya saja dan lupakan anggap saja ini adalah pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari kaum yang berbeda namun bagi bapak ibu saudara dan saudari yang masih ingin menonton video suka-suka berikutnya dari saya jika belum silakan mengklik subscribe tulisan berwarna merah di bawah video ini dan mengklik gambar lonceng yang muncul agar bisa menerima pemberitahuan jika ada video yang baru dari saya akhirnya kepada bapak ibu saudara dan saudari yang sudah menonton video ini saya menyampaikan banyak terima kasih sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye bye bye